Halo sahabat sehat Karolus, saya Dr. Hendra Koncoro, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sin Karolus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai infeksi virus hepatitis B. Infeksi virus hepatitis B adalah suatu infeksi virus yang mengakibatkan kerusakan pada organ hati dan dapat mengakibatkan suatu penyakit hati yang menahun, di mana komplikasi lanjutan dari infeksi virus hepatitis B yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah hepatitis kronis kemudian berkembang menjadi cirosis hati atau pengerasan hati dan kanker hati atau keganasan hati. Infeksi virus hepatitis B di Indonesia menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, angkanya mencapai hampir 7,1% di mana angka ini menunjukkan bahwa 7,1% dari 260 juta penduduk di Indonesia terpapar infeksi virus hepatitis B, bukan angka yang kecil sahabat sehat. Dari riset kesehatan dasar ini juga dijumpai bahwa ternyata 21,8% dari infeksi virus hepatitis yang paling sering dijumpai di masyarakat adalah virus hepatitis B. Jadi, sampai saat ini virus hepatitis B masih menduduki proporsi yang paling banyak sebagai penyebab infeksi hepatitis di Indonesia. Dan kita tahu bahwa hepatitis B ini banyak sekali menular lewat jalur maternal, yaitu dari orang tua ke anaknya, ataupun juga bisa melalui jalur horizontal, yaitu dari pengguna jarum suntik, atau misalnya hubungan badan yang tidak aman, kemudian juga penggunaan alat-alat cukur pribadi yang pada orang yang sebelumnya telah menderita infeksi virus hepatitis B. Jadi, misalnya seperti pisau cukur, kemudian sikat gigi, dan sebagainya. Nah, untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, tentu kita membutuhkan suatu perlindungan. Nah, perlindungan dari infeksi virus hepatitis B dapat kita lakukan dengan pemberian vaksin atau imunisasi hepatitis B. Kita ketahui bersama bahwa program pemerintah sejak tahun 1990-an telah memberikan vaksinasi dasar kepada bayi-bayi yang baru lahir di Indonesia, di mana vaksin hepatitis B diberikan secara adekuat atau cukup selama 3 kali, yaitu pada saat bayi baru lahir, kemudian 1 bulan sesudahnya, dan 6 bulan dari pemberian vaksin pertama. Nah, hanya kadang-kadang vaksin itu hanya bertahan pada saat seorang berusia 18 tahun. Dan kita membutuhkan suatu booster atau vaksin ulang pada saat titer kekebalan itu sudah menurun. Nah, titer kekebalan yang menurun bisa sahabat sehat konsultasikan dengan dokter atau petugas medis di mana sahabat sehat berada. Dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kekebalan itu kita masih ada atau tidak, didapatkan dari pemeriksaan darah. Nah, untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis B, tentu kita dapat melakukannya dengan 3 kali pemberian suntikan. Jadi, pada saat vaksin yang pertama, kemudian 1 bulan sesudahnya, dan 6 bulan kemudian. Sesudah itu, pemeriksaan titer kekebalan hepatitis B, itu kita bisa lakukan dengan pemeriksaan serum atau pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah kekebalan itu sudah terbentuk. Semoga informasi kesehatan yang diberikan ini bisa berguna untuk sahabat sehat karulus. Jadi, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala dan pastikan bahwa sahabat sehat sudah punya titer kekebalan terhadap hepatitis B.